Hai, ini adalah menu masakan yang wajib dicatet dan diikutin dan di-recook. Ini seriusan, wajib, wajib, wajib. Dan yang wajib juga Mas Dimas tolong, tolong felep, felep. Pokoknya aku pengen dibikin sambal yang endol sur-endol, tak endol-endol gunna pokoknya guys ya. Titik jebret sok mangga saya, sambal yang endol ya. Emang tau aku mau masak apa? Emang mau masak apa? Aku lagi mau masak kulit ayam goreng crispy penyede. Pas. Ayam goreng crispy, ya kan? Nanti pakai sambal cerot, kokos, kokos. Aku akan ambil sambal Nikita, karena dia pedas dan gurih. Oke. Guys, ini coba ya, dilihat ya, disimak baik-baik. Ini kulit ayam, kulit ayam itu dia harganya nggak terlalu mahal, tapi rasanya endol. Karena dia banyak lemaknya, nah. Kita tinggal taburin aja pakai bumbu, tepung-tepung serbaguna gini. Super gampang banget ya. Tuh, seperti jemuran. Minyaknya udah dipanasin, minyaknya harus panas banget dan merendam banget ya. Tuh. Tuh ya. Nah ini ibaratnya itu adalah makanan yang bisa jadi snack. Bisa juga jadi teman makan pakai nasi panas ya. Oke. Ya. Ini dulu ya, ini dulu ya. Sambal Nikita ini kita pakai bawang putih. Yang udah dikupas. Cabai rawit semuain aja. Cabai rawit sebanyak-banyaknya yang ada di dalam kulkas anda. Jangan ragu-ragu. Karena Nikita orangnya tidak pernah ragu. Dia selalu yakin ya. Terus kita pakai garam. Sama, kalau aku nyambal aku kasih kaldu sedikit ya. Nah aku tuh gak suka kalau kita bikin sambal penyet gini. Bumbunya tuh terlalu halus gitu. Aduh dong, ngeliat puluhan cabai diulek pakai bawang putih. Aromanya itu loh guys. Sedepnya sampai ke rumah gebetan. Wuih! Kayaknya aku cuma cuma aroma-aroma cabai sama bawang putih. Kok kurang ini sih Mas Dimas? Apa namanya nguleknya? Aku sukanya yang kasar. Ada alusan dikit dong. Nih kita siram pakai minyak ya. Kok pakai minyak? Kenapa emang? Tuh! Selain menambah kenikmatan, minyak panas juga berfungsi untuk sedikit melayukan cabai. Biar pas dimakan pedesnya gak begitu strong. Ya udah cepetan ya Mas Dimas? Ya oke kita tarik dulu ya. Diam! Wow, lihat guys kulit ayam buatan Dimas. Kelihatan crunchy banget ya. Nah ini ya kayak begini. Ditiriskan di atas tisu. Ini tisunya emang fungsinya untuk menyerap minyak. Duh crunchy banget guys. Spice garing pisang. Tuh! Cheers! Let's go! Tolong bawain sambalnya dong. Berat nih. Udah selesai. Dah. Aduh gila banget ini guys. Hei! Yeay! Saat yang nanti-nanti ada datang juga saat berbuka puasa ya bersama orang-orang tercintai. Ini namanya adalah kulit ayam sambal Nikita. Ya Allah! Tapi ini sambalnya Mas Dimas ya. Begitu landing di meja nih aromanya tuh bener-bener kayak huru-hara banget loh guys. Sekarang lagi. Dan ini tau gak yang bikin dia lebih sakit lagi itu apa? Bawang putihnya loh. Bawang putihnya loh. Coba ya. Coba ya. Satu, dua, tiga. Guys ya yuk bismillahirrahmanirrahim. Hmm. So good you know. Guys. Perfect. Chicken skin is never fail. 5 try. Dan ini modalnya untuk bikin gak mahal. Cuma memang harus jadi kulitnya yang bagus, yang bersih. Belum pake sambalnya. Hmm. Nah sekarang kita akan puas. Wuuuhuuuhuhuhuhuhuhuhuhh. Aduh guys. Guys, udah udah. Mas Dimas yang banyak dong kulitnya. Masa segitu doang. Nah tambah lagi. Guys, langsung araratusirah aku beneran sumpah. Aduh, kenapa aku.. Dimas astabidulhalazim. Dimas ini baunya yudah hambreng Dimas. Mantap kak sambal Nikita. Astagfirullahaladzim ya Allah. Pasti ini pedes saya. Yuk, coba ya. Apapun yang terjadi karena aku suka pedes guys. Kekereceman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal Nikita pedesnya huru hara gak kaleng-kaleng. Keliatan dari ekspresi mereka yang kepedesan. Jujur. Jujur endorita kan. Jujur. Jujur tapi enak gak? Guys, jujur. Untuk sambal Nikita ini ya. Gila kan? Sesuai dengan namanya guys. Tapi aku cinta banget guys. Dia tuh bener-bener kayak simpel dari penggorengannya. Langsung biar ngajur-ngajur kan. Tapi aromanya juara. Bawang putihnya guys. Aduh gusti lada. Nate nyanyawutan guys. Karena bibir jangan kena letak. Ini ubun-ubun nyut-nyut. Pokoknya kuncinya ya, bawang putihnya harus banyak. Nih. Makanya begini guys. Torok-tokin dulu kulitnya. Kesini. Sambalnya tong poho. Di poledakun. Tak begini. Kita uwek-uwek. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ah. Kita landingkan dan belawakan. Bismillah. Ya Allah. Makan sambal walaupun pedes. Terkadang banyak manfaatnya loh. Salah satunya melancarkan peredaran darah. Dan menambah nafsu makan. Eits. Tapi jangan sampai makan sambalnya berlebihan ya. Nanti bisa menimbulkan diarek. Coba sampaikan untuk sambal Nikita. Nikita lo harus coba nih sambal. Ini gila ini kayak mulut lo Nikita. Juara. Sekarang Inces dan Dimas mau makan sopiga. Wow. Lepaskan diri guys. Enak juga nih. Tapi juara sih. Ini kayak ngehebos guys. Aku sampe berkaca-kaca. Kita buktikan ya. Ini. Bagus kan. Gilang kan. Gilang lenyap. Wuh. Iga sambal Nikita. Let's go. Bikin Laper bagi-bagi hadiah 500 ribu setiap hari selama Ramadan. Caranya ikutin quiz interaktif bikin lapar dengan scan QR code yang ada di layar TV kamu guys. Wajib nonton bikin lapar sampe abis biar kamu bisa jawab pertanyaan quiznya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!